Hai bunda assalamualaikum kembali lagi di channel home cooking manfaatan hari ini saya lagi masak kolak labu kuning ya untuk menu tajil berbuka puasa mau tau caranya yuk simak video yang sampai habis sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya untuk bahan-bahannya sendiri pertama disini ada labu ya labu kuning sekitar setengah buah labu kuning sudah saya bersihkan juga kita buang kulitnya ya dan kita cuci bersih kemudian ada gula merah seperempat gula merah atau lima keping serta ada gula pasir saya gunakan nanti empat sendok makan kemudian ada dua lembar daun pandan kita simpulkan seperti ini ya dan tentunya ada santan kelapai sekitar dua liter dari satu butir kelapa sekarang ayo kita masak untuk bahan-bahannya ini yuk simak videonya sampai habis ya pertama kita panaskan terlebih dahulu untuk santan dan kelapanya tadi di atas kompor ya kemudian masukkan setengah sendok teh garam ini untuk menambah cita rasanya gurih ya lanjut dengan daun pandan serta gula merah gula merah yang tadi jika mau cepat ini bisa langsung diiris atau langsung masukkan aja nggak papa ya bahannya ini mau saya aduk terlebih dahulu nah ini udah mulai mendidih ya diusahakan untuk santan kelapanya tadi terus diaduk ya teman-teman agar kalau santannya tidak pecah kemudian juga gula merahnya juga sudah mulai meleleh ya lanjut kita bakal masukkan langsung untuk labu kuningnya tadi pelan-pelan saja ya teman-teman oke jika udah selesai kita terus aduk masak disini dengan menggunakan api sedang cenderung kekecil kita aduk terus ya kemudian saya bakal masukkan gula pasir sekitar 4 sendok makan oke untuk bahan-bahan ini kita bakal terus aduk ya agar santannya tidak pecah kita terus aduk saja sampai sih labunya tadi mateng ya karena masaknya ini nggak perlu waktu yang lama ya cuman sebentar nah ini udah mulai mateng ya teman-teman untuk tekstur si labunya tadi juga udah mulai agak lembek ya terus ini juga cantik ya santannya tidak pecah oke teman-teman ini udah mateng kita bisa matikan kompornya nah ini dia hasilnya ya mantep banget ya oke ya terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya selamat menunaikan ibadah puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati